Wow, 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 Lihat ya tuh kalau aku gerak-gerak, glowingnya dapet banget ini yang gak pake. Kalian lihat, ini coveragenya bagus banget, finishnya juga bagus banget. Ini pokoknya kalau misalnya kalian nyuri aku beli satu produk yang buat everyday, apalagi ya, cocok buat sehari-hari, dan gak ribet karena tinggal pet, 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 pet. Kalian bakal cocok banget sama si Wardah ColorFit Perfect Glow Cushion. Hai semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel Aku Rato Delia, dan kalau kamu baru disini Welcome! Di video kali ini aku bakal bantuin kalian pilih produk warna mana sih Buat wajah gitu ya, kayak foundation, cushion, atau bedak Yang bisa kalian pilih sesuai dengan look yang kalian pengen Aku bakal kasih 3 look Yang pertama, the glowing look Yang kedua, medium coverage Yang ketiga, high coverage Kalian bisa langsung ke looknya, tinggal skip aja ke menit-menit ini ya Oh iya semua produknya, kalau misalnya kalian mau langsung beli Tinggal klik aja link di description box Itu udah aku kasih lengkap Biasanya suka diskon, dan juga udah aku kasih tau sheet aku yang mana Jadi kalian gak usah berpikir susah-susah lagi Tapi tinggal langsung aja klik link di description box Look 1, the glowing look Nah untuk look ini, aku bakal pake Wardah Color Fit Perfect Glow Cushion Ini aku pake sheet 23W Warm Ivory Ini aku bakal zoom in Ini aku gak pake apa-apa Aku cuman pake bibir doang Alis juga gak pake Karena biasanya aku pake complexion itu sebelum pake apa-apa Aku pake bibir biar gak pucet aja ya, Shay Ini ternyata a little goes a long way ya guys Ini aku tadi jujur sedikit sih Tapi wow Wow Sampai kita pake dulu Gak bisa Gak bisa Ini warnanya juga masuk sih deh aku Ih gak salah pilih warna Tapi ini Sumpah ini Aku padahal sedikit Wah Eh aku pake dikit tadi Ini tuh banyak ya ternyata Bisa menghemat pemakaian ini Anyway Wow Wow Ini first impression aku Wow Jadi kalian bisa liat sendiri Ini yang udah pake Ini flawless banget sih Jujur Terus tadi kalian liat ya tuh Kalo aku gerak-gerak Glowingnya dapet banget Ini yang gak pake Ini gak pake Tuh Ini pake Aduh gila sih Bagus sih Bagus Bagus Mulku ini bakal cocok banget Buat kayak everyday gitu Dan ini mulku warna si 23W Warm Ivory Ini masuk banget ya deh aku Masuk banget deh Aku ngerasa Perfect banget Jadi kalo misalkan Kalian pake Maybelline yang 128 Warm Nude Atau kalian pake makeover cushion Yang W33 Honey Beige Nah ini berarti Shade Color Fit Perfect Glow Cushion kalian adalah 23W Warm Ivory Ini warnanya masuk banget sih Di kulit aku ya Sama Sama si leher aku juga gak bilang Sekarang aku bakal pake full face Ini hasilnya Tuh Tuh Mulku coveragenya juga udah lumayan banget ya Dari Cushion ini Kalo kalian bandingin Ini tadinya aku belum pake Itu mata panda Aku keliatan lah ya Dan ini udah pake Dan mulku gak cover banget sih Buat mata panda Cukup gitu Dan hasilnya juga bagus Gak yang cracky Atau gimana-gimana Bagus cuy Bukus 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 Oke Nah ini dia hasil akhir The Glowing Look Kalian liat Ini coveragenya bagus banget Finishnya juga bagus banget Ini pokoknya Kalo misalkan kalian Nyeru aku beli satu produk Yang buat everyday Apalagi ya Cocok buat sehari-hari Dan gak ribet Karena tinggal pet 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 Kalian bakal cocok banget Sama si Wardah Color Fit Perfect Glow Cushion Kita move ke look kedua Look 2 Medium Coverage Untuk Medium Coverage Kalian bisa campurin dua produk ini Yang pertama itu Color Fit Matte Foundation Yang 23W Warm Ivory To finish off the look Atau buat nge-setnya gitu Si foundation ini Kalian bisa pake Mattifying Powder Ini aku juga pake 23W Warm Ivory Jadi emang itu warna aku ya Kalo kalian pake Maybelline 128 Warm Nude Warna Wardah kalian Adalah 23W Warm Ivory Ini aku sudah kembali Dengan bare face aku Kecuali pake bibir ya Sekarang kita mulai aja Aku bakal pake jari blendnya ya Ini pakenya dikit-dikit aja juga gak apa-apa Tutusen-tutuk Kayak gitu Nanti aku pake As per usual Bakal setengah-setengah dulu Biasanya aku tuh Pake di dot-dotin dulu gitu Terus habis itu Aku Pake semua jari sih Aku pet-pet-pet-pet-pet-pet-pet Pake drup Ini Nong cut-no edit aja Biar kalian bisa liat sebenernya dia tuh blendable banget, pake jari juga bisa gitu, terus udah terlihat ya, WTW dia udah ada SPF 30 PA 3+, nya ya jadi udah win-win banget sih yang mau nge-cover jerawat aku lagi ini yang udah pake cakep ya, warna kulitnya lebih rata, terus yang hitam-hitam, bintik hitam, bekas jerawat dan juga mata panda udah lumayan ke-cover dan ini yang belum dipake, udah tinggal di, ini aja ke wajah nah ini dia hasil pake matte foundation yang shade 23 warm ivory ini aku kasih ke kawasapnya hmmm, bagus ya, dia hasilnya tuh matte gitu, tuh kalo nge-cover jerawatnya, bekas jerawatnya segini, nah to finish of the look ini kita bisa pake si mattifying powdernya aku pake shade 23 way warm ivory ini juga, dia agak mirip sama cushion tapi ini bentuknya powder jadi kalian nanti tap-tap kesini gitu nah ini yang aku mau pake tinggal di pat-pat lagi ya bukan di, apa namanya bukan di drag, ini biar lebih meset aja gitu ini dia hasilnya, pokoknya buat kalian yang suka matte look, ini bakal cocok banget tuh, ini walaupun matte yang udah foundationnya matte terus dikasih mattifying powder lagi dia gak crack gitu ya bukan tipe yang crack gitu tapi dia bagus tuh ini bagus juga buat sehari-hari kalo kalian lebih pengen bentuknya tuh foundation bukan cushion gitu this is the final look untuk medium coverage yang finishnya matte kita move ke look berikutnya look 3, high coverage nah untuk high coverage ini ini emang yang coveragenya tuh nampol banget ya jadi kalian bisa pake dua produk ini yaitu kalian campurin color fit matte foundation aku pake 23W warm ivory dan di finish off pake velvet powder foundation aku juga pake shade 23W warm ivory jadi pakenya si foundation dulu terus pake si powder foundation ini bakal high coverage banget sih jadi kita langsung coba aja karena aku sudah kembali dengan bare face aku kecuali pake bibir ya ini lagi-lagi ya aku bakal pake si matte foundationnya pakenya ke tangan kayak tadi aja kalian ini dong coba komen video apa yang kalian tonton yang bikin kalian subscribe ke aku komen di bawah ya aku pengen tau aja tuh sudah selesai oke oke bagus banget tuh buat mata pandaku udah bener-bener so much better kanan kiri ini belum ini udah aku bakal lanjut pake dulu oke wau udah ternyata nah ini kita lanjut pake si velvet powder foundation nah kalian tapi pakenya kalo aku at least ya itu kalo kalian gak mau yang super matte atau super high coverage banget boleh banget kalian pakenya cuman di area yang pengen high coverage banget gitu tapi kalo mau di seluruh wajah juga gak apa-apa sebenernya kalo misalkan kalian mau pake dia doang juga gak apa-apa banget cuman ini kan kita lagi tutor high coverage ya nih aku bakal kasih liat aku di dia aja tuh dia tuh jadi kayak bakal lebih ngecover gitu loh tuh rasakan lebih high coverage nya kalo mungkin di mata tanda kali ya tuh ngerti kan kayak lebih ke cover gitu tapi inget ya balik lagi terselah kalian tapi kalian bisa aplikasiin ini ke bagian yang kalian butuh coverage lebih anyway kamu bisa liat kan ini tadi under eye aku lebih ke cover lagi gara-gara pake si velvet powder foundation ini nih seperti itu ini sebenernya udah aku gak pake alis dulu ya guys tapi aku cuman mau liatin ke kalian liat tuh full coverage banget kan tuh tuh kayak full coverage banget ini di under eye aku bener-bener bagus banget apalagi sebagai orang yang permasalahan utamanya adalah under eye ini bakal ngebantu aku banget dan kalian-kalian juga sih guys sebelum liatin finish looknya aku pake alis bentar ya udah pake alis nah ini dia finish high coverage ini secara close up nya walaupun dia matte tapi dia gak cracky atau feels dry itu enggak dia bias aja on the skin dan sekali lagi ya aku tuh dry skin jadi ini bagus sih oke udah sih 3 looknya semoga dengan video ini kalian lebih terbantu dan kalian gak bingung lagi mau pilih produk yang mana inget ya produk-produknya semuanya udah aku taro di link di description box tuh bisa kalian klik aja kalo mau beli tapi kalo misalnya kalian mau beli di offline store juga bisa karena produk warna kan emang available dimana-mana ya guys literally dimana-mana jadi terserah kalian aku sih lebih suka belanja online jadi anyway i think that's all for today's video thank you so much for watching semoga video ini bermanfaat and as always jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke temen-temen kalian atau kalian share di instagram kalian terus tag aku boleh banget loh at rantoadelia di follow ya aku sering spam anyway thank you so much for watching i'll see you next video bye i'll see you next video